selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalimat yang kedua selamat menikmati 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 Dia laki-laki Mobil itu miliknya dia laki-laki Nah his itu artinya miliknya dia laki-laki Sudah satu paket Yang kedua Susie brings his Susie brings his Susie membawa miliknya dia laki-laki Terus apa sir miliknya dia laki-laki Ya terserah dia Disini intinya miliknya dia laki-laki Nah sekarang kita bandingkan yang kedua His plus noun Atau his diikuti kata benda Contoh his house Itu artinya rumahnya Nah bedanya disini guys Ketika kita belajar tentang his plus noun Jelas bendanya yang dimiliki oleh dia laki-laki itu Bendanya jelas Namanya jelas ya Kalau yang pertama tadi kan cuma his miliknya Ya gak tau pokoknya miliknya gitu kan Kalau disini jelas ada noun atau diikuti noun Langsung aja His car is expensive Mobilnya dia laki-laki mahal Nah mobilnya Mobilnya siapa? Dia laki-laki mahal Disini ada car Ada mobil disitu ya Berikutnya Berikutnya I borrow his book I borrow his book Saya meminjam bukunya dia laki-laki His book Saya meminjam bukunya ya Disini ada buku atau book Yaitu his plus noun Oke guys cukup sekian hari ini Pelajaran dari saya Don't forget to like Comment Or subscribe Oke Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC Bye bye Kampung Inggris LC